Lanjut kita bahas sains dari anime Dr. Stone di episode kedua Di episode kedua ini muncul tokoh baru yang dibangkitkan dari petrifikasi namanya Tsukasa Sebenernya sih gak ada banyak sains yang bisa aku explore di episode ini Tapi episode ini mulai menarik karena ya itu tadi muncul tokoh baru dan dari sini muncul ketegangan gitu Karena si Tsukasa ini dia lebih kuat dari Senku sama Taiju Terus juga dia punya, ya gampangnya dia jahat lah karena dia punya kepentingan lain gitu Ini oke sih maksudnya gini karena dengan adanya si Tsukasa ini ceritanya juga bisa lebih dinamis Karena kalau misal si Senku sama Taiju cuma sekedar bangun-bangun peradaban lewat sains gitu tok Itu bakal sangat membosankan dan karena ada ini mungkin jadi lebih dinamis Oke langsung aja kita bahas sains yang ada di episode kedua Dr. Stone ini Oke disini yang dijelasin sama Senku udah sangat akurat lah Jadi disini dia ngawetin makanan lewat cara diasapi Nah ketika diasapi ini beberapa senyawa yang ada di dalam kayu Kayak semisal formaldehid, aldehid, dan lain-lain Ini dia bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam ikannya ini Sehingga potensi ikannya membusuk ini bisa ditunda gitu loh Biasanya ikan yang diasapi ini dia bisa tahan sampai sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu lah Tergantung dari teknik pengasapannya kayak gimana dan lain-lain Tapi oke yang dijelasin disini udah bener dan juga pintar juga sih Senku Karena dia kepikiran untuk mengawetkan makanan daripada berburu setiap hari gitu loh Oke selanjutnya mereka mau bikin teknologi yang paling dibutuhkan oleh peradaban Dan jawabannya menurut Senku ini adalah kalsium karbonat Sebenernya gak ada jawaban tunggal tentang teknologi apa yang paling dibutuhkan untuk membangun peradaban Tapi yang pasti kalsium karbonat ini emang sangat penting untuk kehidupan kita Nah disini sama Senku juga dijelasin ada 4 fungsi utama dari kalsium karbonat Pertama mulai dari agrikultur ya gampangnya untuk jadi pupuk lah Karena tanah bisa menyimpan lebih banyak nutrisi dan bisa diserap lebih baik oleh tumbuhan Kedua untuk bangunan karena kalsium karbonat ini kalau dicampur sama pasir Terus diolah dipanasi nanti bisa jadi bahan semacam semen lah Terus yang ketiga adalah untuk dibikin sabun Nah reaksi bikin sabun ini sebenernya sederhana banget temen-temen Intinya adalah minyak atau lemak gitu direaksikan sama besa Nah nanti hasilnya akan jadi sabun Reaksi ini istilahnya adalah saponifikasi Nah disini untuk bikin sabunnya bahasanya pake si kalsium karbonat ini Kayaknya gitu Yap salah satu masalah besar di jaman batu adalah kuman Yaitu ketika kuman-kuman itu mereka menyerang tubuh manusia Karena orangnya belum punya kekebalan terhadap si kuman-kuman itu Sebenernya kuman, virus, bakteri, dan lain-lain itu mereka lemah banget loh ketika ada di luar tubuh manusia Nah tapi ketika udah di dalam nah ini yang bahaya Apalagi juga gak ada dokter juga kan Makanya bener banget ketika langkahnya si Senku untuk dia bikin sabun Untuk melindungi tubuh dari kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit Nah ada kejadian menarik ketika bangsa Spanyol dia mau menaklukkan bangsa Inca sama Aztek Karena bangsa Spanyol ini hitungannya dia termasuk bangsa yang udah lebih maju Sementara yang Inca sama Aztek ini masih primitif lah istilahnya Nah pas proses penaklukan itu Fakta menariknya kuman-kuman yang dibawa oleh orang-orang Spanyol ini Yang istilahnya kalau buat orang Spanyol yang udah maju ini gak kerasa apa-apa Mungkin sakit ya sakit bentar aja beberapa hari Tapi ketika kuman-kuman ini kena di orang-orang bangsa Inca sama Aztek Mereka sakitnya bisa sampai lama banget dan bahkan banyak yang bisa sampai meninggal Dan banyak yang bilang pas proses perang penaklukan itu Orang Inca sama Aztek yang meninggal karena kuman dari orang Spanyol Itu jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal karena senjata yang mereka pakai gitu Makanya emang hebat Senko ini Sebenernya informasi tentang kalsium karbonat Informasi tentang kegunaan kalsium karbonat ini di google banyak kok lengkap Tapi hebatnya Senko adalah dia udah bisa apa ya Dia paham itu semua di luar kepala Dia juga paham detail reaksinya seperti apa Yang bahkan dia itu baru siswa SMA kan di anime ini Makanya ini hebat banget Bahkan kalau bisa dibilang orang-orang yang kuliahan Atau dosen atau profesor bisa jadi ya Gak sampai sedetail itu juga ingetnya Mungkin mereka masih perlu untuk liat-liat buku Tapi kalau si Senko Kecil itu udah paham semua dia Nah demikian untuk episode 2 kali ini Kayak yang aku bilang tadi Sebenernya gak banyak yang bisa di eksplor sainsnya di episode ini Tapi episode ini menarik Dengan munculnya Tsukasa ini nanti akan membuka Jalan cerita baru yang lebih seru lah pastinya Sip gitu ya Aku akan nerusin video series bahas sains dari anime Dr. Stone ini Atau bahkan aku bakal bahas anime ini Per episode-nya Sainsnya dibahas per episode-nya Kalau mungkin temen-temen banyak yang suka Dan karena itu aku mau minta bantuannya Untuk temen-temen buat yang belum subscribe Boleh bantu subscribe Bisa juga share video ini ke temen-temenmu Yang suka sama anime Dr. Stone Dan jangan lupa juga untuk kasih komentar di bawah Sip! Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dedeh!